Halo guys welcome back with me sayuran hari ini kita akan membahas tentang Mobile Legends hari ini saya akan memberikan tutorial Popol dan Kupa kali ini saya ditemani oleh dua orang ini ada yang jelas sama canggih disini saya pakai emblem assassin karena saya belum unlock yang marksman jadi saya putuskan pakai emblem assassin dan emblem assassin saya levelnya sekitar level 25 kalau nggak salah tapi damage yang nyampe ke lawan itu berbesar juga berbesar karena memang mungkin Popol dan Kupa ini masih termasuk OP kali ini bedang jungle sekarang saya pakai Inspire disini langsung kita pakai Cloud Farming yang enaknya bongkul sama Kupa nya apa kan Farming tuh nggak perlu ditemani tank atau support kalian gitu kan bisa Farming segitu disini kelompang gagal diambil kelompang pertama penjual langsung ganggu Freya Nah kita lihat gitu begitu ke pancing Freya nya langsung kita datang siap-siap skill 1 skill 1 orang ke Freya skill 2 buat absorb langsung mati Freya nya karena nggak ada loncat kita lihat tadi HPnya nah ini skill 3 nya Hai nah ini skill 3 nya khuiro harusnya di dalam lombok supaya ada profisien kita karena kalian lihat yang mau gitu kan yang penting farming terjalan terus objektif juga harus diamankan nggak perlu terlalu mukil karena ya mindset ya jadi kalian nggak perlu terlalu mukil jangan tamain mukil lah yang penting menang gitu kan curi objektif curi plomang curi buff curi turtle puni turret nggak perlu panjang kill mending tim kalian menang seperti itu lagi MM gitu kan perlu farming dulu jadi kalian harus jadi kalau harus sering-sering farming namankan objektif gitu nah disini Freya kalau nggak salah mau ngang mau meras kita ini ya mau meras kita ini karena absorbnya double dan debak nah dia loncat ada angela langsung kita upi skill 2 skill 1 gigit nah sah banget ya guys nah itu alasan kenapa saya pakai inspire karena biar si kupanya juga kena efek inspire juga itu guys jadi langsung nyerangnya sakit banget nah disini kupanya mati kita harus semua dulu untungnya sepi jadi kita harus semuanya lebih enak gitu ya ini kalau pakai popor dan kupa usahakan sebaik mungkin si kupa ini nggak mati ya apalagi ketika kalian posisinya defensive gitu nah ini habis ini kita bakal di rush sama berempat ini ada freya update tank 2 gitu ya nah ini yang dilah mati kita di rush lihat ya kupa jangan sampai mati habis ini kupa pening banget nah ini ada bisnis dari freya langsung kita cekil mundur nggak usah panik inspire nyalain skill 2 buat absorbnya nah skill 1 lagi nggak usah panik berusin lane dulu nah karena udah dibangkul sama si cropnya langsung kita ayo ke luar nah berhasil ngomong si freya kan yang penting nggak usah panik kupa jangan sampai mati kalau kejauhan si kupanya kalian bisa pencet skill 2 lagi biar kupanya balik jangan lupa pakai trapnya karena trap ini penting banget jadi begitu kalian posisinya defensif usahakan kalian pasang track kalian itu di tempat-tempat yang strategis atau arah musuh kalian mau jalan kemana itu kalian pasangin track biar seenggaknya kalian bisa jaga jarak lah dari lawan kalian gitu ini lomang ada jadi kita harus lomang dulu baru setelah itu turret seperti biasa kita nggak perlu perlu mikil nah disitu kelihatan ada Johnson ada Freya perlu terlalu mikil tak perlu terlalu mikil lumayan udah kill 3 mati 0 ada asis apa nah kita ditinggal oleh yang langsung langsung kita farming nah disini buatnya udah mau nyala ya nggak seraka biar sanggihnya yang push yang maju nggak apa-apa kita ambil objektifnya tinggal perlu terlalu seraka guys kan nggak harus skill di sini ambil objektifnya turtle karena spiting kita dapat uang juga bukan biar atas sama-sama jadi topnya udah nyala nah kenapa turretnya nggak tidak dulu karena ada minion gitu dan posisinya lagi nggak tahu Freya-nya dimana gitu kalau emang 1x1 lawan Freya itu mungkin bakalan kalah kalau rupa gitu selama si Freya tahun gitu karena Freya termasuk masih OP sih guys menurut saya pribadi absorbnya itu udah kesel gitu nah karena di atas ramai tengah tadi kelihatan Freya langsung kita tolong aja turutnya nah Tigreal udah kelihatan gitu kan jadi saya makin pedi buat ambil turret selama turut langsung balik berusaha lama-lama kita paksa buat lawannya itu mencar kita bermain slow pace sementara kita yang fast pace sini turut bawah udah hancur jadi bawah lebih luasnya fortfar karena nggak bakal dijagain juga karena mereka pasti jagain dari turut terakhir gitu kan waktu kita lebih banyak platform kalau terwombing nah disini Johnsonnya mati karena download yang hampir di rush sama Freya tank masih selamat nah ini ya perlu kalian perhatiin kalau emang lawan lebih ke pojok kayak gini kalian nggak perlu mungkin kalian bisa ambil objektif dulu baru kalian injernya disini kejar Tigreal Tigreal flip nggak mungkin tarik aja tarik balik kepaknya cari luar yang lain atau cari objektif kita pasang trap disitu biar apa karena kan di dalam rumput kita nggak bisa ngeliat lawannya nggak ada yang open the map yang penting kita pasangin trap supaya kita ada antisipasi lah ya kalau emang dirusin nah kan ini Freya udah masuk nah Freya masih bisa ngurang darah saya segini makanya kalau emang satu lawan-satu lawan Freya sih kalah rasanya ini saya mati karena terlalu maju tadi ya maksudnya akan mundur tapi nggak apa-apa masih baru-baru mati satu kali jadi 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 setelah yang cek level 2 jangka kalian boleh beli sepatu beli mintalker lalu upgrade kalian ke level maksimal dari start setelah itu beli berserker theory kenapa beli berserker theory ya supaya kritikal kalian sakit-sakit karena true damage dari kupa ditambah kritikal dari item kalian itu benar-benar OP nih update mati dan mati Freya mati nggak berdaya Freya nya kita kasar Leslie apakah dapet ternyata mundur tak kupa terus lagi nah ini sejauh nggak berhasil ternyata terlanjur si kukawati yang kitaruh semua item saya selanjutnya disini yaitu demon undersword supaya apa supaya kalau kalian lihat teman-teman ini nggak rasa terlalu keras nah ini kesalahan saya saya terlalu pede saya kira lawan nggak terlalu berani muter-muter jangsinya nggak terlalu berani ulti ternyata ulti juga jangsinya saya nggak lihat teman-teman itu kesalahan yang harus kalian indah-muter jangsinya di sini aja udah mati jadi mending kalian nggak luar kalau support kalian atau mati kalian udah mati dan lawan itu pada range semua jadi kita juga perlu range ini udah mundur farming-farming dulu sini ambil kelomang karena kelomang udah nyala ambil aja kelomangnya nah disini karena nggak ada vision kan saya nggak mau ketabrak tadi lagi jadi saya butuhkan buat pancing Lord biar lawan itu juga keluar gitu kan pancing Lord jadi grupnya udah nyampe kita cancel kalau saya nggak mungkin kan ngerti cancel Lord gitu nggak mungkin ya karena kita akan keluar jadi penting saya retukin sendiri supaya cropnya tahu kalau nggak jadi Lord nah ini udah ke push disini cropnya yang lainnya cakep banget sih karena berani nge-push lawan untuk lawannya nge-push kita bareng-bareng Lord saya request backup nah disini Lord sudah diamankan oleh Chang'e santai aja saya lihat bisa para menggunakan sedikit buat build ke item selanjutnya yaitu Blood Wings apa namanya Blood Wings atau Queen Wings saya lupa saya lupa di sini ambil Pokemon lagi Lordnya udah aman dibawah kita tinggal ikutin aja ke awal atau kalau mau split push juga boleh terserah kalian setidaknya kalian komunikasikan dulu ke tim kalian kalian mau ngakain gitu kan kalian udah tahu tapi lebih enak kalau banyak kalian kabar sih guys ini lebih apa yang didapat lagi misalnya kalian udah tahu kebiasaan masing-masing gitu kan ini lebih enak aja saya sarankan juga kalau pakai Pokemon Eva ini 4 push untuk legend atau mythic ya sebaiknya kalian lain bertiga nomor keluar gitu nah disini udah dibawah sama group kita langsung aja kupa kita ulti Oh sakit banget ya Oh sakit banget ini kupa mati kita harus mundur semua sebentar sudah semua kita masuk keluar lagi selalu pakai skill 1 buat arahin ke Hero yang selamat menikmati hai guys if you enjoy this kind of video hit that like and subscribe button to support this channel see you in the next video stay awesome guys